Intro Ya Pemirsa Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi kebijakan pemerintah yang mewajibkan syarat booster bagi para pengguna transportasi publik sebagaimana merujuk ke Satgas COVID-19 nomor 21 dan 22 tahun 2022. Menurutnya kebijakan tersebut sangat tidak tepat di tengah geliat pemulihan ekonomi sosial apalagi pengguna transportasi publik di Indonesia jumlahnya masih minim bila dibandingkan dengan transportasi online dan pribadi dan untuk itu membahas hal ini saat ini kita terhubung dengan Ketua Harian Masyarakat Transportasi MTI Bambang Haryo Soekartono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang Haryo Soekartono iya betul sekali Pak Pak langsung saja Pak ya pada tanggal 17 Juli 2022 ini kan sudah diberlakukan syarat booster untuk transportasi nah mengapa Anda tidak sependapat dengan surat edaran Satgas COVID-19 di nomor 21 dan nomor 22 tahun 2022 silakan Pak ya ini kan dengan munculnya surat edaran nomor 73 yang akhirnya transportasi publik masal ini wajib untuk penumpangnya untuk harus melakukan vaksinasi booster ya itu baru boleh untuk naik transportasi publik dan ini tentu akan memberatkan masyarakat terutama juga dari sisi piaya dan lain-lain dan akhirnya mereka-mereka ini akan beralih ke transportasi pribadi ataupun masal transportasi publik tapi bukan masal nah ini kalau kita lihat juga jumlah transportasi publik atau masyarakat menggunakan transportasi publik itu hanya 12% jadi kalau dibandingkan dengan yang menggunakan transportasi pribadi lebih banyak lagi karena yang naik publik pasti juga akan pribadi sebelumnya dan setelahnya dan ini tentu tidak berdampak terhadap herd immunity atau imunitas secara komunal jadi disini percuma saja tidak ada artinya kalau misalnya pemerintah menginginkan semua masyarakat ini tapi ini malah akan berdampak terhadap transportasi publik ini semakin terpuruk yang kemarin aja ada 43% daripada transportasi udara yang grounded jadi tidak bisa terbang dan bahkan gak udah mengalami kebangkutan istilahnya kalau dikatakan pilot bisa itu tutup sudah karena sudah memenuhi syarat untuk pilot ya Pak Bambang Haryo ini kan sudah berlaku ya Surat Edaran Satgas COVID-21 dan juga nomor 22 tahun 2022 ini pada tanggal 17 Juli 2022 nah sepanjang dari berlakunya Surat Edaran ini apakah yang Bapak lihat apakah yang berjalan dengan lancar atau seperti apa Pak? ya sekarang ini berjalan lancar cuman kan coba lihat terjadi penurunan jadi beberapa pelabuhan udara kemarin saya ke Juanda ke terminal stasiun kereta dan sebagainya kita mengalami penurunan rata-rata sekitar 20% nah ini ini kalau transportasi publik ini mati karena negara kita adalah negara kepulauan pasti kita akan kesulitan untuk bisa menggunakan transportasi dan mahal ekonomi biaya tinggi kalau yang di dalam pulau itu sendiri bisa menggunakan transportasi pribadi semakin traffic jam semakin macet semakin banyak sekali kecelakaan dan sebagainya dan ini dampaknya luar biasa untuk masyarakat jadi jangan sampai transportasi publik masal ini mengalami kehancuran karena kita ini negara kepulauan yang mempunyai penduduk yang sangat besar jadi ini yang tidak boleh dibiarkan nah terus saya kalau misalnya kita lihat dari mungkin nanti ada pertanyaan apakah dengan ada yang booster itu adalah segala-galanya untuk bisa apa ini bisa mencegah terhadap hadirnya covid ya ini sebagai apa perlu saya jelaskan ya ya oke jadi ini sebagai contoh ya di India India ini boosternya baru 3% dari 1,358 miliar penduduk gitu kasus barunya itu setiap hari penambahnya sekitar 13 ribu sampai 16 ribu nah sedangkan apa ini ini Jerman yang mempunyai yang boosternya itu sudah sekitar 74% ya terus antara 69 sampai 74% itu dari 83 juta penduduk itu setiap harinya penambahan kasusnya malah 126 ribu dan bahkan kemarin pernah sampai 130 ribu jadi jauh lebih besar daripada India yang boosternya masih 3% ini sebagai contoh lagi di Indonesia sendiri ya ini misalnya Jakarta yang boosternya sudah mencapai di atas 40% terus vaksin 1,2 nya sudah semuanya sudah rekam penambahan kasusnya adalah yang tertinggi hampir 3 ribu kadangnya 3 ribu lebih setiap harinya sedangkan Aceh yang baru 29% vaksin kedua dan boosternya mendekati 0% gitu ini apa penambahan kasus coba dilihat di data ini 0 sudah beberapa bulan ini 0 jadi ini bukti sebenarnya bahwa booster ini bukan segala kalanya jadi ternyata atau mau dibuktikan lagi juga masih banyak lagi misalnya antara apa ini Indonesia 19% booster saat ini tapi penambahan kasusnya hanya 3.500 sedangkan apa ini dari 267 juta sedangkan kita lihat Taiwan yang sudah 74% juga dari 23 juta penduduk itu setiap harinya menaik rata-rata sekitar 29 ribu kasusnya per hari jadi ini bukti bahwa booster bukan segala kalanya dan ini sudah disadari oleh Singapur dan sebagainya ada beritanya semua di internasional ya bisa dibaca semua jadi ternyata bukan segala kalanya iya iya Pak Bambang tadi kan Pak Bambang mengatakan bahwa vaksin booster ini bukanlah hal segala-galanya Pak ya untuk apa namanya syarat diberlakukannya moda transportasi nah dengan melihat jumlah penderita saat ini dengan pemberlakuan aturan yang baru apakah ini cukup pantas untuk diberlakukan Pak kepada masyarakat ya kalau kita lihat hampir rumah sakit-rumah sakit di seluruh Indonesia coba lihat ini Jawa Timur saja coba lihat tidak lebih dari 1,5% bornya jadi jumlah yang sakit dibanding dengan ini seperti ini rumah sakit Jawa Timur nih yang ini provinsi sudah disediakan 300 lebih bed tapi yang terisi tidak lebih dari 3 orang 3 bed pemborosan Pak ya ini ini sebagai bukti ini boleh ini kita ada datanya semua jadi ini bukti dan di seluruh Indonesia pun juga adalah seperti itu masih banyak provinsi-provinsi yang 0% dan seterusnya jadi saya pikir silahkan pemerintah melakukan program booster karena vaksin itu adalah hak daripada masyarakat jadi bukan kewajiban dong hak harusnya jadi boleh silahkan karena karena itu adalah hak daripada rakyat Indonesia harus dilindungi memang ya kan kalau dia minta vaksin lakukan vaksin semaksimal mungkin jadi ini yang dilakukan tapi jangan sampai ini menjadi persyaratan di transportasi yang dimana seluruh dunia yang dimana seluruh dunia hampir semuanya seluruh dunia tidak memperlakukan vaksin atau sertifikat vaksin maaf ya sertifikat vaksin untuk keperluan transportasi di dalam negeri baik jadi Pak Babang memang ini booster merupakan hak bagi untuk masyarakat Indonesia namun bukan juga satu yang harus memang dilakukan itu pun juga untuk melakukan perjalanan ya Pak di Indonesia ini tapi mohon maaf transportasi juga adalah hak daripada seluruh rakyat Indonesia yang tidak di jebak yang tidak vaksin ataupun yang vaksin boleh wajib harus dilayani oleh transportasi publik jadi ini tidak kata-kata transportasi publik karena transportasi publik ini dibutuhkan oleh masyarakat secara instan instan jadi sekarang juga kalau dia harus ini penting transportasi publik ini penting nah kalau misalnya ini hancur semua jadi apa ini Indonesia ini NKRI kita akan hancur karena tidak ada transportasi publik antar pulau dan sebagainya jadi waduh susah kita kita semua jadi susah Pak Bamba gini kan pengguna transportasi publik di Indonesia ini hanya mencapai cuma 12% saja nah dengan adanya penggunaan atau serat edaran saat gas covid nomor 21 dan 22 ini tentu saja mungkin pengguna transportasi publik akan menurun lagi ya Pak iya pasti akan jadi Pak Bambang kira-kira solusi yang bagusnya ataupun yang baik diterapkan oleh pemerintah di Indonesia seperti apa Pak ya solusinya cabut cabut karena tidak ada alasan lagi pemerintah untuk menerapkan itu dan tolong diingat di negara di seluruh dunia negara seluruh dunia hanya 4 dari 195 negara yang ada di dunia ini yang mewajibkan vaksin untuk covid-19 jadi Pak Bambang apakah kritikan dari Pak Bambang ini atau kemasukan dari Pak Bambang ini terkait kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah ini sudah ditanggapi oleh pemerintah sendiri ya saya saya nggak ngerti ini kayaknya entah ditanggapi harusnya pemerintah Jerman jadi begitu ada satu ini harusnya dilakukan satu kajian dulu dan sebagainya jadi dulu Jerman juga ingin menerapkan apa itu vaksin menjadi kewajiban ya tapi diprotes oleh masyarakatnya pemerintahnya mendengar mau mendengar saya nggak yakin pemerintah Pak Jobo ini masih mau mendengar kira-kira kalau di Indonesia Pak gimana untuk kepentingan yang lebih penting lagi bahaya ini transportasi publik ini kalau hancur baik Pak ya lantas kalau tanggapan Bapak nih sendiri pribadi Bapak nih kira-kira kalau di Indonesia masyarakat di Indonesia apakah juga sepakat dengan tanggapan masyarakat di luar sana Pak terkait tidak diberlakukannya aturan ini semua masyarakat di Indonesia pun sudah tahu bahwa covid yang saat ini hanya apa ini seperti flu-flu biasa jadi omikron tuh flu-flu biasa yang kita apa itu nggak ada panas nggak ada ini cuman pilek batu pilek istilahnya kalau di Jawa itu ada namanya musim bedinding ya mungkin ini lagi lagi musim-musimnya seperti itu saya pikir oke lah kalau pemerintah itu akan tetap menerapkan booster monggo tapi jangan sampai ini menjadi persyaratan masuk mal persyaratan masuk pasar persyaratan masuk sekolah persyaratan ini hancur ekonomi kita kayak kemarin apalagi kan perekonomian kita ini sudah bangkit ya Pak sudah mulai bangkit iya betul iya iya baik Pak Bambang terakhir nih Pak Bambang masukkan kepada pemerintah terkait hal ini silahkan disampaikan saya pikir karena pemerintah ini kalau melakukan satu kebijakan harus wajib nolak apa itu lakukan dulu kajian penelitian yang baik apa benar bahwa booster itu bisa menjadi satu persyaratan transportasi publik jauh lebih baik daripada ya diberlakukan kalau tidak diberlakukan tentu transportasi publik ini akan berkembang lagi iya akan kembali lagi bisa dinikmati oleh masyarakat karena sekarang ini menggunakan transportasi publik ya itu menjadi mahal seperti misalnya kalau baru vaksin satu harus BCR kalau BCR itu 300 ribu lebih bayangkan kasihan nih masyarakat dan kalau misalnya vaksin kedua wajib harus antigen dan sebagainya ini ekonomi biaya tinggi di saat-saat masyarakat sekarang ini begitu banyak beban kenaikan-kenaikan harga ban pokok dan sebagainya semua orang ngerti bahwa ini wajib di toleransi baik pak jadi kita harapkan pemerintah ini dapat meninjau ulang ya meninjau ulang serat edaran satgas covid-19 ini iya baik pak 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 untuk transport ya iya baik semoga masyarakat transportasi Indonesia iya baik semoga terrealisasi pak ya untuk pemulihan ekonomi masyarakat di Indonesia lebih membaik lagi iya baik pak Bambang terima kasih atas informasinya dan waktunya dan salam sehat kembali pak Bambang terima kasih sudah bergabung di TVRI Sulawesi Selatan selamat sore pak baik terima kasih pak terima kasih pak terima kasih terima kasih terima kasih